Kalau pada Manula, itu gejalanya ada yang samar, ada yang terang-benderang. Kalau yang terang-benderang, dia haus. Mari kita kenali gejalanya, dokter. Apa yang perlu diperhatikan pada Manula terutama? Nah, kalau pada Manula, itu gejalanya ada yang samar, ada yang terang-benderang. Kalau yang terang-benderang, dia haus. Kalau refleks hausnya masih baik. Karena pada orang dewasa muda, itu refleks haus masih sangat baik. Kalau tubuh kita kekurangan cairan, dehidrasi ringan. Jadi kalau kita haus itu udah dehidrasi ya. Jadi bukannya belum dehidrasi, sudah dehidrasi, hanya tarafnya yang ringan. Jadi kalau kita dehidrasi, tubuh akan mengeluarkan rasa haus, memberi perintah kepada tubuh untuk cari minum. Sehingga dehidrasinya nggak jatuh ke dehidrasi yang sedang dan berat. Tapi dengan berjalan usia, refleks ini menjadi tumpul. Sehingga orang-orang yang sepuh, makin sepuh, makin hilang refleksnya. Jadi dia dehidrasi, dia tidak haus. Biasa aja. Oke. Itu haus. Terus yang mudah dikenali oleh penjaga manula, itu biasanya mulutnya mulai bau. Terus mulutnya kering, bibirnya kering. Itu yang mudah dikenali. Terus pipisnya mulai berkurang. Frekuensi normal buang air kecil, itu antara 6-7 kali per 24 jam. Tapi kita masih toleransi lah ya, kalau sampai 4 kali, sampai 10 kali per 24 jam. Tapi kalau frekuensi buang air kemih itu sudah kurang dari 4 kali per 24 jam, itu sudah menunjukkan jangan-jangan ini dehidrasi. Jadi untuk yang jaga manula, atau manula sendiri, hitung coba pipisnya itu berapa kali, mulai dari bangun tidur sampai besok pagi bangun tidur, apa bangun tidur lagi itu berapa kali. Kalau kurang dari 4 kali, hati-hati. Itu yang mudah terlihat ya. Terus pipisnya diintip. Diintip apa? Kalau warnanya. Oh, oke. Maksudnya dilihat warna. Oke, oke. Warnanya gimana? Kuning, gelap, semakin gelap gitu. Iya. Semakin gelap warna urin, semakin sedikit jumlah urin, semakin pesting bau urin, itu menunjukkan tanda-tanda semakin kurang cairan yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau pipisnya cuma selesai, terus baunya harum banget. Terus warnanya pekat, itu hati-hati. Coba ditambah asupan cairannya melalui minum maupun melalui makan-makanan yang mengandung banyak cairan. Terus tanda lainnya yang agak susah nih, orangnya mulai rewel. Manulanya. Rewel dalam arti mudah tersinggung, mudah marah gitu, emosinya buruk ya. Terus bisa juga si manula ini kehilangan koordinasi tubuh. Jadi kehilangan keseimbangan. Jadi kalau jalan kok agak sempoyongan kayak mau jatuh gitu. Itu bisa merupakan tanda dehidrasi yang samar sekali yang pada manula seringkali terlewatkan. Nah, rasa dia mood-moodnya jelek gitu ya. Terus gambuan keseimbangan. Terus ototnya bisa rasa kayak keram atau lemah. Nah, itu meningkatkan resiko untuk jatuh dan terluka. Padahal pada orang tua, jatuh dan terluka itu hal yang sangat-sangat perlu dihindari. Kenapa? Nah, orang Indonesia pada umumnya tulangnya itu nggak padat. Jadi kalau jatuh, terutama pada manula, kalau jatuh itu kemungkinan patah atau retak itu besar. Sehingga proses penyembuhannya lama dan orangnya jadi semakin sulit dijaga karena mobilitasnya menjadi terbatas karena patahnya tersebut. Jadi ini muter-muter kemana-mana, padahal jalan keluarnya sebenarnya cuma kasih minum. Oke.